Terima kasih. 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 Hei, tahan kudamu. Kurasa dia tidak bisa. Surat izin ini hanya mengizinkanku untuk mengendarai kuda laut atau hewan yang mirip kuda laut. Dengan pengecualian. Terima kasih. Tidak ada pernyataan tentang mobil perahu. Setelah mobil perahu diciptakan, aku hanya akan harus mengambil tesnya lagi. Hihah, kita telah sampai di Mantafe, teman melayangku. Pantatku sakit dari semua tunggangan yang kau lakukan. Serif mungkin ada di salun kalau kau masih mencarinya. Lihat, itu Sandy. Maksudku, itu serif. Lihatlah apa yang diseret si seaput. Kau mungkin saja sekuni monster, tapi apa kau bisa menggigit? Oh, jangan digigit. Itu tidak sehat. Aku sedang mencari temanku, Tuan Krebs. Apa kau melihatnya? Ia punya batang-matang yang besar dan indah dan kaki yang kecil. Aku tidak sedang bertugas untuk duelnya, sayang. Tapi, kalau kau bisa mengalahkanku, aku mungkin akan menyelidiki kasusmu. Setuju? Cari sedotan untukmu dan pastikan itu menyedot dengan benar. Kita akan melakukan pertandingan soda kaktus yang mengasihkan. Tidak ada makhluk laut hidup yang bisa minum soda lebih banyak dariku. Kau akan ambruk lebih cepat dari bayi saat tidur siang. Badai Celi! Kau lebih penuh kejutan daripada kaus kakiku setelah badai pasir. Menapang badai Celi seperti itu. Mari lihat kemampuanmu. Ambil sedotanmu. Habiskan minumanmu. Bersulang! Skol! Habiskan minumanmu. Bersulang! Sialan! Kita kehabisan sedang kaktus! Sejak kawanan bandit bertangan merah mengambil alih perkebunan kaktus kami, kami kehabisan persediaan. Apa mungkin kau bisa pergi ke bukit kaksi dan mengambil lebih banyak jus kaktus untuk kami? Semakin cepat kita selesaikan duel kita, semakin cepat aku bisa menyelesaikan kasus kepitingmu. Jangan khawatir, Serif. Jangan khawatir, Serif. Deputi Spongebob. Dan deputi Balon Petri. Siap, laksanakan. Apa kau sudah mengambil jus kaktus dari Bukit Katin? Aku tidak takut dengan para bandit ini. Aku hanya seorang konformis. Hei imut, ingin mendengar lagu tentang bandit bertangan merah? Bandit bertangan merah? Tentu! Oh, jus kaktus di Mantafe membuat hari-hari terasa ceria. Hingga seorang penjahat datang untuk merauk uang. Bandit bertangan merah yang keji, sinting, dan kikir itu. Ia merampok jus kami dan meninggalkan tong-tong kering. Bandit bertangan merah yang keji, sinting, kikir perampas uang penghuni daratan itu. Bandit bertangan merah ini terdengar seperti orang jahat. Jangan khawatir, Nona. Kami akan mencari lebih banyak jus kaktus dan membawanya kembali ke Mantafe. Tidak ada yang lebih menakutkan dari bandit jeli. Kecuali mungkin vampir dan berbicara di depan umum. Begundaan jeli ini tidak punya keberanian. Jangan biarkan mereka menyakiti itu. Aku jelek kalau menangis. Aku tidak suka kaktus. Bahkan tidak indah. Itu hanya berwarna hijau, berair, dan berduri. Seperti timun yang menyakiti mulutmu saat kamu makannya. Jangan khawatir, Patrick. Kita akan pergi dari sini segera setelah kita menemukan lebih banyak jus kaktus. Oh-oh, sepertinya ingin berduel. Mungkin pria yang terlihat familiar itu bisa menunjukkan kita arah yang benar. Howdy, Tuan. Aku Spongebob Squarepants. Apa kita pernah bertemu? Hei, Koboy. Maaf, aku tidak ingat. Tapi aku tidak sengaja mendengar kau sedang menjalankan urusan minuman kaktus. Itu memerlukan keberanian besar. Aku sarankan menyewa konsultan untuk memandu-mu. Untuk sedikit bagian sebanyak 70%. Aku akan memberitahumu tempat menemukan kaktus dengan jus paling segar. Orang-orang membayar sangat mahal untuk itu. Jejak kelangkaannya. 70%? Terdengar mencurigakan. Oh, maaf. Apa aku bilang 70? Maksudku, eh, 80. Tentu saja. Nah, baru aku setuju. Jalan saja terus sampai kau mencapai Bukit Kaktin. Dan jangan menipu konsultan pekerja kerasmu. Aku hanya mengambil 90% dari bisnisnya. Ayo, Patrick. Ayo temukan timun-timun berduri itu. Uh, lihat. Tanda peringatan tua katanya. Bukit Kaktin. Duri, panas mematikan, bandit, dan pasir isap. Nikmatilah. Ini terlihat berbahaya, Spongebob. Mungkin ada kuda laut di sekitar sini yang butuh pengendara berlisensi? Oh, sayang. Kaktus itu ada di atas sana, ha? Oh, lucu bertemu kau di sini. Hanya, eh, memeriksa tongnya. Kau tahu, menjaganya dari para bandit. Ada keuntungan besar, eh, maksudku, eh, kaktus di seluruh bagian ini. Ayo pergi. Sudah cukup, Patrick. Emas, jus, kaktus menanti kita. Hii! Oh! Oh, lucu bertemu kau di sini. Hanya, eh, memeriksa tongnya. Kau tahu, menjaganya dari para bandit. Ada keuntungan besar, eh, maksudku, kaktus di seluruh bagian ini. Ayo pergi. Pria yang angkuh akan mematahkan dengannya sendiri untuk menepuk punggungnya sendiri. Kau tidak hidup lebih lama di dalam kota. Kelihatannya seperti itu. Ayolah, kita harus membawa semua getah ini kembali ke pria yang terlihat familiar itu. Kau ahli dalam mencapai kaktus-kaktus itu. Jatuhkan saja jusnya ke dalam tong ini agar aman. Apa kau sudah jatuhkan uangnya? Jusnya ke dalam tongnya? Apa kau sudah... Oh, aku akan perlu lebih banyak getah dari itu, nak. Bawakan lebih banyak getah. Ayo, pergilah. Bawakan lebih ba... Kau berhalusinasi, ya, bosnya. Turun pasir ini pasti memberimu otak pasir. Itu tanda peringatan tua lain-lainnya, katanya. Tambang ditutup. Aktivitas cacing besar. Cacing kecil itu pasti cukup sibuk untuk menggali lubang sebesar ini. Mungkin kita harus terus bergerak, Patrick. Siapa sangka gurun pasir adalah lingkungan yang berbahaya? Kami telah memeras kaktus itu sebanyak mungkin. Kita harus segera menyimpannya. Ampun, tempat ini berbahaya. Seseorang harus memasang tanda atau sesuatu. Patrick, kurasa kita telah jatuh ke dalam semacam gua yang besar, gelap, dan berbentuk cacing. Itu berarti mungkin ini dibuat oleh makhluk puas yang mengerikan. Seperti seekor angsa. Aku lihat, aku lihat cahaya di ujung terowongan. Bawa aku ke sana. Tunggu, jangan. Aku belum siap. Oke, sekarang aku siap. Entah apa kita sudah melalui jalan ini. Sangat gelap. Aoi, orang asing. Apa yang membawamu ke tempat kuno ini? Kalau kau mencari emas, nyahlah. Ini semua milikku. Kami benar-benar perlu kembali ke permukaan, Tuan Penambang. Sodat teman kami tergantung padanya. Hah, kau bisa menggunakan liftku, ha? Tapi apa untungnya untukku? Apapun yang kau inginkan, tidak ada yang tidak bisa didapatkan duo luar biasa ini. Bagus. Cacing besar Alaska itu terobsesi dengan emasku. Menghantam gigi berkilauku sampai copot. Bam! Begitu saja. Kalau kau bisa mendapatkan gigiku, aku akan membawamu ke permukaan. Sudah menemukan gigiku? Kalau aku sebuah gigi yang hilang dalam sarang cacing raksasa, di mana aku berada? Bicara sebagai seorang pemalas yang tinggal di sebuah lubang, aku rasa ada yang hidup di lubang ini. Iyuh, baunya seperti kotak kotoran Gary di sini. Bau itu bukan aku. Sumpah. Kita mendapatkan gigi emasnya. Cepat, ayo kembali ke penambah sebelum ada yang mencari gigi ini. Aku bertaruh sebongka emas kau sudah jadi makanan cacing sekarang. Tapi karena kau selamat, apa kau temukan gigiku? Apa siput meninggalkan lendir di hutan? Tentu saja. Tentu saja. Tidak kau bawah sana, tapi kau bau sekali. Baiklah, ayo naik lift itu. Itu akan mengangkat semangat kita. Tiga jam kemudian. Mereka mencuri suplai soda kita. Bayarlah, Patrick. Kita harus mengejar kereta. Boleh, kak? Cepat, ayo naik. Kebetulan yang lucu, ha? Para bandit mencuri kereta kami dan Tuan Krebs. Kebetulan berada di dalamnya. Hah, tunggu. Tuan Krebs adalah bandit bertangan merah. Kita harus mendekat agar kita bisa membawanya pulang. Damil Locker, Davy Jones, Spongebob. Aku tahu kau bermaksud baik, tapi kau harus membiarkan ku tinggal. Aku mohon. Kau ditahan, bandit bertangan merah. Seperti yang kubilang, Spongebob, kau harus membelaku kembali. Aku mohon. Gagang lunak usang ini tidak bertahan satu haripun di penjara. Maaf, Serif. Aku akan membawanya yang satu ini. Aku jelas harus berhenti minum terlalu banyak sodak aku saat bekerja. Oh, ya ampun. Itu jelas memberiku pelajaran berharga. Bahwa ini bukan tentang uang. Apa? Tidak, tidak. Oh, tidak, tidak, tidak. Ini selalu tentang uang. Tapi, aku belajar bahwa tidak ada harga untuk karyawan teladan bulan ini. Aku siap membantu, Tuan Krabs. Kita akan menemukan Pearl dan Krusty Krab dan segera mengembalikan mereka. Bocah baik. Sekarang pergilah. Aku yakin kau bisa pergi lebih cepat sekarang dengan kemampuan menyetirmu yang baru. Masih ada banyak teman yang harus dibawa pulang, Patrick. Ayo berangkat. Kita harus tanya Kassandra di mana lagi kita bisa menemukan teman-teman kita. Wanita itu tahu segalanya. Seolah-olah ia yang merencanakan semuanya. Spongebob, aku perlu bantuanmu. Harga diri Sheldon terlalu tinggi untuk meminta tolong. Tapi kau telah merobohkan cambaket dan kita perlu dirimu untuk menegakkannya lagi. Kami sudah membangun alat yang dihitung dengan cermat. Tapi Sheldon tidak mempertimbangkan. Perawakannya yang kecil. Permisi. Ada hal yang lebih penting daripada kaleng sampah yang roboh. Itu bukan kaleng sampah. Itu ember. Dan satu-satunya restoran dibikini, Batam. Aku tahu semua orang ingin makan dari ember sekarang. Tapi takdir seluruh alam semesta sedang dipertaruhkan. Tidak masalah. Aku yakin alam semesta dapat bertahan sampai kita membantu teman yang membutuhkan. Maaf, Spongebob. Tapi kau perlu membantu pelangton segera. Aku tidak mengerti kenapa ini tidak berhasil. Perhitunganku sudah sempurna. Mungkin aku bisa membantu. Aku tidak perlu bantuanmu. Tapi kalau kau ingin bertanggung jawab atas kekacauan ini, aku akan mengizinkanmu untuk membantuku. Ini gunakan peningkat momentum. Kecepatan super yang ku ciptakan untuk pelakukannya. Oh, itu papan selancar gelembung ya? Ya, tapi ku beli nama yang lebih bagus. Jadi aku yang dapat penghargaan. Apa ini yang kau sebut membantu? Aku belum pernah ke sini. Tapi karena Krusty Krip telah hilang, ku rasa tidak ada pilihan. Apa ada yang bisa dimakan di sini? Secara teknis, iya. Kita penduduk bikini bottom harus bekerja sama dalam masa sulit ini. Jadi, biarlah orang-orang tahu bahwa cambaket dengan rendah hati menerima peran sebagai satu-satunya sumber makanan. Dasar bodoh! Ranton, aku selalu menduga bahwa sebenarnya kau adalah anggota masyarakat yang berguna. Dan jangan khawatir, aku dan Patrick tidak akan berhenti sampai semuanya kembali normal. Jadi tidak ada yang harus makan di cambaket lagi. Tunggu, apa bagian terakhir itu memang perlu? Hai, bocah cekikikan. Dengarkan baik-baik. Aku berhasil melacak jejak Spout, tapi tersebar di mana-mana. Dan semua mengarah menuju portal-portal itu. Wow, Spout benar-benar pengembara. Ku bilang dengarkan. Kalian harus mencarinya dalam semua dunia itu. Kalian satu-satunya yang bisa membawanya kembali. Jangan khawatir, Plankton. Kami akan mencari ke semua tempat sampai ia pulang dengan selamat. Bagus, sekarang pergilah. Sulit dipercaya ameba itu berani menghilang. Berani dia melakukan itu pada aku. Ku rasa maksudmu kita. Benar, kita? Ya. Sulit dipercaya. Kurak benar. Astaga, ya. Sangat banyak jeli yang murni dan tidak ternoda. Sangat besar kekuatannya. Untuk membuat kostum berikutnya. Akan terlihat mirip, tapi jangan tertipu dengan penampilannya. Saat kau melangkah melalui portal selanjutnya. Uh, perlengkapan karah teiku. Pakaian paling trendy yang aku punya. Berkeliling akan lebih cepat menggunakan kuda laut ini. Akan lebih berguncang juga. Untukmu. Barang-barang berkeliling ini terlihat seperti sesuatu yang Squidward buat, kan? Oh iya, ku rasa ia menyebutnya. Apa itu istilahnya? Seni. Aku akan menyebutnya Samantha. Akhirnya aku bisa memanfaatkan sabuk hitamku. Dan selama ini, aku menggunakannya sebagai shell. Jangan menyerah. Sposbob dan Patrick segera datang. Jangan menyerah.